Komponen yang digunakan untuk memvalidasi transaksi yang ada di Tera Blockchain itu diarahkan untuk pindah ke Tera yang baru Hai bro, Duta Crypto sekarang sedang mengadakan giveaway 500 USD atau senilai 7,1 juta rupiah So, jika kamu tertarik untuk mendapatkan hadiah tersebut langsung aja cek di dutakripto.com slash giveaway Atau kalian bisa klik link di description, oke? Dan juga jangan lupa untuk join channel telegram Duta Crypto Free Signal Karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi signal, edukasi dan juga update seputar kripto Dan untuk join channel ini 100% gratis Ribuan orang telah join, so pastikan kamu untuk join juga ya Link telegram ada di description Oke, Bismillahirrahmanirrahim Di video kali ini kita akan mencoba untuk menjawab salah satu pertanyaan yang sering banget saya jumpai di kolom komentar Youtube ya Yaitu, Bang, bagus gak sih beli Tera Classic? Oke, disini saya akan mencoba untuk menjawabnya ya Nah, tapi disclaimer dulu, jawaban ini merupakan 100% opini saya pribadi Bisa benar, bisa juga salah Jika kalian sependapat, silahkan Jika tak sependapat, that's no problem Oke, so disini langsung aja ya saya jawab Bagus gak sih beli Tera Classic? Saya jawab, gak bagus, gak worth it Kenapa? Nah, disini saya ada dua alasan Yang menjadi dasar kenapa saya bisa mengatakan bahwa beli Tera Classic itu gak worth it Alasan pertama adalah failed project Atau project yang telah gagal Diakui atau tidak Tera lama atau old chain itu merupakan produk DeFi yang telah gagal Sumber gagalannya menurut saya pribadi adalah dari sistem algoritma dari stablecoin UST Yang sekarang telah di rebrand menjadi USTC Dan hal ini menjadikan total supply dari koin Luna Yang awalnya hanya berkisar antara 345 juta koin Akhirnya mengalami minting otomatis hingga supply-nya naik menjadi 6,5 triliun koin Luna Bayangin bro Dari 345 juta koin naik menjadi 6,5 triliun koin Hal ini mengakibatkan inflasi yang luar biasa pada koin Luna Yang membuat harganya turun secara signifikan hingga minus 100% Dari all time hack-nya yaitu 116,41 dolar Turun menjadi 0,0098 dolar So, untuk apa? Coba kita invest di Luna Classic Yang sudah nyata proyeknya gagal Alasan kedua adalah migrasi chain Jika kalian cek di dokumen Tera di docs.tera.money Maka kalian akan menemukan yang namanya Tera Migration Guides Nah, ini merupakan panduan yang membahas tentang bagaimana cara migrasi Dari old chain ke new chain Lebih spesifik lagi, ada 3 hal yang dipindahkan ke new chain Yang pertama adalah exchange, kedua adalah validator, dan yang ketiga adalah debt atau aplikasi desentral Untuk exchange migration kalian bisa melihat network Tera lama dan Tera baru sudah dipisah Dan jika kalian menggunakan wallet atau protokol dari Tera Maka yang digunakan sekarang adalah Tera Chain yang baru Di sini kalian bisa melihat network antara Tera Classic dan juga Tera yang baru Mainnetnya juga berbeda Kemudian ini untuk LCD yang kalian setting di wallet desentral ya Semisal kalian menggunakan Tera Station Wallet LCD dan FCD yang ada di Tera Classic itu berbeda dengan yang ada di Tera versi terbaru Lalu Migration Validator Bayangin, komponen yang digunakan untuk memvalidasi transaksi yang ada di Tera blockchain Itu diarahkan untuk pindah ke Tera yang baru Menurut saya pribadi, ini merupakan langkah awal Tera untuk mengosongkan validator yang ada di Tera versi lama Atau sekarang telah diri brand menjadi Tera Classic Kemudian untuk debt migration, di sini juga ada arahan ya Untuk migrasi dari debt yang berada di Tera lama itu migrasi ke Tera yang baru Bayangin, 100 lebih aplikasi desentral akan berpindah dari smart contract yang lama ke smart contract yang baru Menurut saya, ini merupakan langkah awal Tera untuk mematikan smart contract yang lama Atau smart contract Tera Classic So, di sini kalian bisa melihat ya bahwa Tera lama atau sekarang disebut sebagai Tera Classic Memang akan dimatikan secara perlahan Dengan memindahkan validator dan juga aplikasi desentral di dalamnya Maka dari itu, untuk apa sih kita invest di Luna Classic yang ekosistemnya akan dimatikan? Paham ya? Project yang sudah nyata gagal plus ekosistemnya akan dimatikan Menurut saya sudah menjadi alasan kuat kenapa Luna Classic tidak layak untuk dibeli Dan mungkin kalian ada yang tanya Jika Luna Classic tidak layak dibeli, kenapa sampai sekarang LUNCY masih banyak ditradingkan? Oke, di sini ada dua alasan Yang pertama adalah likiditas dan yang kedua adalah sistem AMM atau Ultimate Market Maker Selama likiditas suatu kripto itu tidak dihapus atau dicabut Kripto itu akan tetap bisa ditradingkan di exchange tersebut Semisal di Binance Di sini kalian bisa melihat ya bahwa LUNCY masih aktif ditradingkan Kenapa? Karena likiditasnya di Binance masih ada Yang bisa saja next likiditas ini akan dihapus Karena memang sekarang bisa dibilang kita masih dalam masa transisi ke Tera 2.0 Lalu, andaikan LUNCY ini sudah dihapus di berbagai macam centralized exchange Itu ya tetap bisa ditradingkan Karena masih ada yang namanya decentralized exchange Semisal namanya adalah TeraSwap Selama likiditasnya masih ada LUNCY akan tetap bisa diperdagangkan Dan naik turunnya harga kripto itu sudah diatur secara decentralized Oleh sistem yang disebut sebagai AMM atau Automate Market Maker Jadi ya gak peduli mau listing dicek atau enggak Asalkan likiditas LUNCY masih ada Sistem AMM-nya masih jalan Ya LUNCY akan tetap bisa ditradingkan Jadi market LUNCY masih ada itu bukan karena persoalan bagus atau enggak Tapi lebih ke likiditas dan juga sistem AMM Oke, dan ini pertanyaan dari saya untuk kalian Kalian beli kripto itu melihat proyeknya Atau hanya sekedar feeling untuk buy Kalau saya pribadi tidak akan tertarik untuk membeli kripto jika saya tidak yakin dengan proyeknya Jadi menurut saya Orang-orang yang beli LUNCY itu murni spekulasi Bukan karena trust terhadap proyeknya Bukan karena dia percaya akan proyek LUNA CLASSIC Tapi ya kembali lagi Keputusan beli atau tidak itu murni hak kalian Di sini saya hanya share opini saya terkait LUNA CLASSIC Saya pun sebenarnya punya ya beberapa ratus ribu token LUNA CLASSIC Itu sudah saya pindahkan ke Wallet Decentral Terra Station Dan itu memang rencananya saya biarin aja di situ Tapi kalau niatan untuk menambah LUNA CLASSIC Saya enggak ada ya Jadi saya nge-hold LUNA CLASSIC itu bukan karena saya tertarik dengan LUNA CLASSIC Enggak Tapi itu karena saya belinya sebelum ada masa airdrop Dan itu sudah saya pindahkan semua ke Wallet Decentral Oke So kalau menurut kalian gimana nih Worth it gak sih beli LUNA CLASSIC Tulis di komentar ya BTW Opini saya ini bisa tidak berlaku Jika tiba-tiba pihak Terraform Labs membuat keputusan bahwa Ekosistem Terra CLASSIC akan kembali dikembangkan Don't forget like, comment, share, and subscribe See you Sub indo by broth3rmax